Sebuah minibus terjun ke jurang setelah menabrak warung sate di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tabrakan beruntun menyebabkan satu korban tewas di lokasi kejadian lantaran sebuah truk mengalami remblong. Petugas direct yang tiba di lokasi langsung menyevakuasi minibus yang terjun ke jurang di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin kemarin. Mobil yang dikemudikan Adi Zulfayadi, seorang guru madrasah Sanawiyah ini, sebelumnya sempat menabrak warung sate hingga hancur. Peristiwa kecelakaan itu sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan itu. Sementara proses evakuasi membutuhkan waktu 3 jam. Di Asahan Sumatera Utara, sebuah bus angkutan umum terlibat kecelakaan dengan minibus tepatnya di jalan lintas Sumatera Asahan siang-siang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut mengakibatkan minibus rusak parah. Tabrakan bermula saat bus angkutan umum melaju dari arah kisaran menuju medan. Saat di lokasi, pengemudi bus angkutan umum berusaha menghindari sebuah pohon tumbang yang menutup sebagian ruas jalan hingga mengambil ke jalur berlawanan. Akibatnya, tabrakan dengan minibus pun tak dapat dihindari. Hingga kini, kasus kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam penanganan petugas Satlantas Pores Asahan. Mengalami remblong, truk pengangkut ban traktor di Samarinda, Kalimantan Timur memicu terjadinya tabrakan beruntun lima kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua rusak berat dan satu orang tewas di lokasi kejadian pada Senin Petang. Diketahui korban tewas akibat kejadian ini adalah seorang pria bernama Murtar Effendi. Bahkan sejumlah saksi mata melihat kendaraan korban terseret sejauh 500 meter. Sementara pengendara truk huso langsung diamankan warga untuk menghindari amukan masak warga korban yang mengingat dunia. Kini, kasus kecelakaan bot itu tengah ditangani unit Laka Pores Asahan Marinda dengan memeriksa sejumlah saksi dan pelaku dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Kini Putan, CNN Indonesia